Delapan gagak emas tujuh warna yang tersisa sangat marah. Saudara laki-laki ketujuh mereka meninggal tepat di depan mata mereka dan Raja Api Hitam Kilin telah mengkhianati mereka dan bergabung dengan manusia dari dunia luar. Namun, tatapan mereka segera tertuju pada sinar cahaya ilahi tujuh warna di belakang mereka. Ketika mereka melihat sosok Xiaoyu, ekspresi gagak emas tujuh warna berubah drastis. Hentikan dia, cepat hentikan dia. Pemimpin gagak emas tujuh warna memelototi Xiaoyu. Penerimaan Xiaoyu atas warisan berada pada tahap yang krusial. Penundaan lebih lanjut maka gagak emas tujuh warna akan berada dalam masalah besar. Haha, kalian sekelompok manusia burung, jika kalian ingin pergi ke sana, kalian harus bertanya padaku terlebih dahulu. Feng Hao maju selangkah. Dia tentu saja tidak akan membiarkan gagak emas tujuh warna menyerang Xiaoyu. Ledakan. Sebuah ledakan menggelegar bergema di hati tujuh gagak emas berwarna. Pada saat ini, puncak gunung ilahi dipenuhi dengan sambaran petir yang padat. Feng Hao seperti dewa petir, berdiri di udara dan memandang rendah gagak emas tujuh warna. Hatinya dipenuhi dengan niat berperang. Seolah terpengaruh oleh Feng Hao, Raja Api Hitam Kilin juga mengambil langkah maju, tertawa gila-gilaan. Bertahun-tahun yang lalu, dia kalah dari gagak emas tujuh warna, tapi dia menolak mengakuinya. Karena dia kalah dari kekuatan tertinggi kekacauan primordial, bukan gagak emas tujuh warna. Yang tertinggi yang terhormat dikalahkan oleh sekelompok kaisar besar setengah langkah. Betapa memalukannya hal itu. Hari ini, Raja Api Hitam Kilin ingin membalas dendam. Huff, pecundang dan manusia seperti semut berani menantang kita. Gagak emas tujuh warna meraung serempak, masing-masing memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, selain hukuman petir Feng Hao, Api Ilahi Hitam Raja Api Hitam Kilin dan cahaya Ilahi Emas yang menakutkan terjalin di puncak Gunung Ilahi. Keributan yang disebabkan oleh Gunung Ilahi terlalu besar. Semua binatang iblis di kuburan bisa merasakannya. Semua binatang iblis berlutut di tanah ketakutan. Tak satu pun dari mereka bisa menahan aura yang dikeluarkan oleh Gunung Ilahi. Itu terlalu kuat. Apakah pertarungan akhirnya dimulai? Sosok Lan Yu perlahan melayang di udara. Alisnya terkatup rapat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, Lan Yu menghela nafas, seolah dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya melesat maju, menuju ke arah Gunung Ilahi. Bahkan para biksu berjubah hitam pun telah pergi ke Pegunungan Ilahi. Surga, tiga penguasa, sembilan gagak emas, dan orang suci berjubah hitam semuanya berkumpul di Gunung Suci. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Dalam sekejap, banyak binatang iblis merasakan aura menakjubkan dan melihat Sein berpakaian hitam menyerbu ke arahnya. Banyak binatang iblis mulai berdiskusi satu sama lain sambil gemetar ketakutan. Kemungkinan besar sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Di puncak Gunung Ilahi, sepuluh siluet berdiri di udara, masing-masing melepaskan Ki menakutkan mereka untuk melawan. Tak satu pun dari mereka yang berani mengambil langkah pertama. Feng Hao tentu saja senang melihat situasi ini. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin baik baginya. Jadi, kaulah yang mengendalikan bagian lain dari pembatasan itu. Pantas saja kau bisa membunuh saudara ketujuh. Pemimpin gagak emas tujuh warna memandang Feng Hao dengan ketakutan. Dia bisa merasakan hukum waktu beriak di tubuh Feng Hao yang tidak lemah sama sekali. Akan selalu ada hal-hal yang tidak dapat Anda prediksi. Feng Hao tersenyum tipis. Karena pihak lain tidak akan mengambil langkah pertama, dia dan Raja Kilin Api Hitam juga akan bertahan. Seiring berjalannya waktu, penguasa gagak emas dan Feng Hao menemui jalan buntu. Akhirnya, salah satu dari gagak emas tujuh warna tidak mampu menahan diri lebih lama lagi dan dengan marah berteriak, kita tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Ayo bunuh mereka berdua terlebih dahulu sebelum menghentikan orang itu menerima warisan. Pemimpin gagak emas tujuh warna merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya. Senyuman kejam muncul di wajahnya saat dia berkata, bunuh mereka. Dengan perintahnya, tujuh penguasa gagak emas lainnya saling bertukar pandang, sebelum mengangkat kepala dan mengaum. Cahaya keemasan di tubuh mereka menjadi lebih mempesona. Lebih jauh lagi, itu menunjukkan tanda-tanda menyebar secara bertahap, secara bertahap meniadakan petir yang menyilaukan. Hati-hati, binatang-binatang ini berusaha sekuat tenaga. Mereka sebenarnya menggunakan wujud aslinya. Wajah Raja Kilin Api Hitam menjadi gelap. Gagak emas tujuh warna belum menampakkan bentuk aslinya. Begitu mereka memasuki bentuk aslinya, kekuatan bertarung mereka akan meningkat secara signifikan. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertarung. Suara Feng Hao jauh lebih dalam. Melawan delapan gagak emas tujuh warna yang memiliki kekuatan pembatasan, bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa sepenuhnya menekan mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu. Raja Kilin Api Hitam mengertakkan gigi dan mengangguk. Segera setelah itu, api ilahi hitam di permukaan tubuhnya terus meningkat. Sesosok tubuh besar sekali lagi muncul di dalam kobaran api. Raja Kilin Api Hitam juga telah mengungkapkan wujud aslinya, siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, tubuh gagak emas tujuh warna akhirnya muncul di depan Feng Hao. Ia memegang lengan raksasanya dan pancaran cahaya ilahi keemasan di tubuhnya berdenyut seperti api. Matanya yang besar dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya saat menatap lurus ke arah Feng Hao. Manusia rendahan, mati. Gagak emas tujuh warna adalah yang pertama menyerang. Di bawah kepemimpinan pemimpin, sebenarnya ada empat gagak emas tujuh warna lainnya yang menyerang bersama. Target mereka adalah Feng Hao. Kekuatannya langsung menyapu seluruh puncak gunung. Terhadap serangan gabungan dari lima gagak emas tujuh warna, Feng Hao mengeluarkan raungan marah. Niat bertarung di dalam hatinya terus membara, dan dia tidak mundur sama sekali. Seluruh keberadaannya seperti dewa perang. Pada saat ini, Raja Kilin Api Hitam sedang menghadapi tiga gagak emas tujuh warna yang tersisa. Meskipun dia adalah seorang penguasa, pada kenyataannya, Raja Kilin Api Hitam menghadapi tiga gagak emas pada saat yang bersamaan. Tekanannya sangat besar. Ledakan. Lingkaran pertempuran yang mereka bentuk telah dimulai. Kilatan petir yang tak terbatas menyambar, api ilahi hitam membubung ke langit, dan bahkan lebih banyak lagi pancaran cahaya ilahi kemasan yang memancar, mengoyak ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, seluruh Gunung Suci mulai bergetar. Jika bukan karena perlindungan yang kuat dari pembatasan di Gunung Suci, tempat lain manapun pasti sudah hancur sekarang. Xiao Yu, yang berada di dalam cahaya ilahi tujuh warna, telah mencapai momen penting dalam menerima warisan. Jika dia diganggu saat ini, paling tidak dia akan gagal menerima warisan, atau paling buruk dia akan mati. 2.272 Ledakan. Suara yang mengguncang bumi terus bergema dari puncak Gunung Dewa. Riak energi yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar. Semua binatang iblis di makam abadi tidak berani melakukan gerakan apapun saat ini. Beruntung mereka berada di Gunung Dewa. Jika mereka berada di luar, makam abadi akan rata dengan tanah. Tak satupun dari binatang iblis itu yang bisa menebak bahwa pertempuran tiada taraf sedang terjadi di Gunung Suci. Setelah ledakan singkat, keheningan singkat muncul di Gunung Ilahi. Setelah itu, 10 sosok di puncak Gunung tiba-tiba tersebar. Setelah mengalami pertarungan singkat ini, kedua belah pihak harus membayar harganya. Feng Hao berlumuran darah dan terengah-engah. Matanya tertuju pada 5 gagak emas 7 warna yang menyerangnya. Dalam bentrokan sebelumnya, dia hampir mengalahkan 5 gagak emas 7 warna, tapi dia harus membayar mahal. Meskipun dia memiliki perlindungan hukuman surgawi, 5 gagak emas 7 warna tidak mudah untuk dihadapi. Jika Feng Hao sedikit saja terganggu, dia akan terbunuh alih-alih menderita luka berat seperti itu. Feng Hao terluka parah, tetapi keadaan 5 gagak emas 7 warna tidak lebih baik. Hukuman surgawi Feng Hao mewakili puncak kekuasaan. Bahkan sedikit saja sudah cukup membuat mereka pusing. Oleh karena itu, 5 gagak emas 7 warna juga berlumuran darah saat mereka menatap Feng Hao dengan ketakutan. Gagak emas 7 warna telah memerintah makam abadi selama bertahun-tahun. Bahkan Raja Kilin Api Hitam tidak dapat melukai mereka sejauh ini. Tapi sekarang, Feng Hao saja sudah cukup membuat mereka menderita kerugian besar. Di sisi lain, pihak Raja Kilin Api Hitam menemui jalan buntu. Saat itu, Raja Kilin Api Hitam telah menantang 9 gagak emas 7 warna sekaligus sebelum kalah. Sekarang, dia hanya menghadapi 3 gagak emas 7 warna, jadi tekanannya jauh lebih ringan. Oleh karena itu, dia tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Namun, gagak emas 7 warna telah menguasai kekuatan pembatasan, sehingga ia lebih unggul dalam hal kekuatan bawaan. Ia mampu bertarung secara seimbang dengan Raja Kilin Api Hitam, jadi tidak perlu mengkhawatirkan situasi di sisi ini. Keseimbangan pertempuran ini ada di pihak Feng Hao. Selama pertarungan pihak ini diselesaikan, siapapun yang menang akan mewakili kemenangan secara keseluruhan. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa Xiaoyu belum bangun. Oleh karena itu, gagak emas 7 warna dan yang lainnya tidak berani menunda lebih lama lagi. Meskipun Feng Hao mengejutkan mereka, mereka percaya bahwa dia hanyalah satu orang, tidak peduli seberapa kuat dia. Di sisi lain, mereka memiliki 5 ahli di pihak mereka. Selama mereka bisa mengulur waktu dan membunuh Feng Hao sesegera mungkin, semuanya akan beres. Hukum waktu, setelah aku membunuhmu, aku akan mencari jiwamu dan kamu akan menyerahkan metode penanaman hukum waktu. Pemimpin gagak emas 7 warna tertawa galak. Mereka telah cukup menderita dalam pertarungan dengan Feng Hao melawan hukum waktu, yang merupakan kekuatan yang menantang surga. Oleh karena itu, mereka secara alami semakin mendambakan kekuatan yang kuat ini. Kakak, tidak perlu membuang-buang waktu untuknya. Ayo manfaatkan waktu yang kita punya. Kata gagak emas 7 warna lainnya dengan kejam. Pada pertarungan sebelumnya, ia mengalami cedera paling parah. Feng Hao praktis telah memotong sayapnya, menyebabkan api amarah di hatinya menyala. 5 gagak emas 7 warna saling bertukar pandang, sebelum menyerang bersama sekali lagi. Dalam sekejap, cahaya ilahi kemasan berkelap-kelip di langit saat aura menakutkan menyapu sekali lagi. Menghadapi situasi ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Meski sepertinya dia mampu bertarung secara seimbang melawan 7 gagak emas warna, dia jelas tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Sudah sangat sulit bagi satu orang untuk bertarung melawan 5 gagak emas 7 warna. Feng Hao mau tidak mau melirik cahaya ilahi 7 warna dari sudut matanya, saat senyuman tak berdaya dan pahit muncul dari sudut mulutnya. Namun, apapun yang terjadi, dia tetap harus terus bertahan. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam saat energi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Luka menakutkan di tubuhnya pulih dalam sekejap saat auranya kembali ke puncaknya. Ledakan. Naga petir itu menyapu sekali lagi, mengguncang sekeliling. Feng Hao dan 7 gagak emas berwarna sekali lagi bentrok satu sama lain. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan mereka yang kuat. Dalam situasi seperti ini, bahkan Feng Hao tidak berani menunjukkan belas kasihan. Bang. Suara keras terdengar saat pusat di mana cahaya ilahi emas dan kilat perak terjalin tiba-tiba meledak. Sesosok tubuh terbang mundur, meninggalkan bekas luka berdarah yang mengerikan di udara. Tubuh Feng Hao mendarat dengan keras di tanah. Saat ini, tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Luka di tubuhnya begitu dalam sehingga tulang putihnya bisa terlihat. Ketika tubuh Feng Hao jatuh ke belakang, cahaya ilahi kemasan di langit juga sedikit mereduk. Saudara keempat. Raungan sedih dan marah terdengar. Segera setelah itu, gagak emas 7 warna yang sangat besar jatuh dengan kejam dari langit. Saat ini, Feng Hao tersenyum. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakit akibat luka-lukanya. Sebelumnya, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang gagak emas 7 warna yang terluka paling parah. Setelah pertempuran, meskipun dia terluka parah, dia berhasil membunuh salah satu dari 7 gagak emas warna. Satu cedera ditukar dengan satu kematian. Ini sangat berharga. Feng Hao berpikir dalam hatinya. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih memiliki kesempatan selama dia bisa membunuh salah satu dari 7 gagak emas warna. Manusia tercela, aku akan membunuhmu. Gagak emas 7 warna yang memimpin mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Dua gagak emas 7 warna telah dibunuh oleh Feng Hao hari ini. Bagaimana bisa tetap tenang saat dihadapkan pada kebencian yang begitu besar? Bunuh dia dan balas dendam pada saudara ketujuh dan saudara keempat. Bunuh dia. Untuk sementara waktu, wajah empat gagak emas 7 warna yang tersisa dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Gagak emas 7 warna telah menguasai makam abadi selama ratusan ribu tahun, tetapi dua di antaranya telah terbunuh hari ini. Apalagi hal itu dilakukan oleh orang yang sama. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri sekarang. Pemimpin gagak emas 7 warna menyeringai dengan kejam saat dia menatap Feng Hao yang terluka parah. Namun, pada saat ini, sosok hitam menerobos batasan itu sekali lagi, dan langsung muncul di puncak gunung dewa. Demikian pula, aura yang tidak lemah dipancarkan, dan dalam sekejap, ia tiba di samping Feng Hao. 2273 Pendatang barunya adalah orang suci berjubah hitam, Blue Rain. Melihat Lan Yu muncul, apalagi gagak emas 7 warna, bahkan Feng Hao pun tercengang. Saat itu sudah jam 9, jadi apa yang gadis ini lakukan di sini? Melihat kemunculan Blue Rain, terjadi hening sejenak. Bahkan Raja Kilin Api Hitam dan yang lainnya berhenti bertarung dan memandang Blue Rain dengan ekspresi muram. Bagi gagak emas 7 warna, identitas Blue Rain bukanlah rahasia. Namun, mereka punya firasat buruk tentang kemunculannya yang tiba-tiba. Blue Rain, pergilah. Kalau tidak, kami akan membuatmu membayar di masa depan. Jangan berpikir bahwa hanya karena lelaki tua itu meninggalkanmu jimat pelindung, kamu dapat mengambil satu yard setelah mengambil satu inci. Pemimpin gagak emas 7 warna meraung marah, wajahnya pucat. Itu benar. Kalau tidak, ketika kami mendapatkan warisan, kamu akan menjadi orang pertama yang dibunuh, raung gagak emas 7 warna lainnya. Hujan biru tidak mengatakan apapun. Dia menatap gagak emas 7 warna dan berkata dengan nada menghina, Hanya denganmu. Jika bukan karena pembatasan, aku harus melawan kalian berdua sendirian. Jika kamu berani membunuhnya hari ini, aku akan bertarung untuk itu. Kematian. Kata-kata ini sepenuhnya menunjukkan keganasan Blue Rain. Bahkan Feng Hao tidak mengira Blue Rain akan begitu mencolok. Bahkan melawan gagak emas 7 warna, mereka tidak mundur sedikitpun. Kata-kata Blue Rain juga memperjelas kepada 7 gagak emas berwarna bahwa Blue Rain ada hubungannya dengan Feng Hao. Dengan kata lain, Blue Rain kurang lebih bertanggung jawab atas situasi saat ini. Huff. Aku khawatir kamu sudah lama berhubungan dengan orang ini. Wajah pemimpin gagak emas 7 warna menjadi gelap. Situasinya semakin memburuk. Dengan Blue Rain di sini, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Ini karena Blue Rain memiliki senjata ampuh pada mereka. Bahkan mereka sangat takut dengan senjata ini. Kenapa kamu di sini juga? Itu terlalu berbahaya. Feng Hao tersenyum pahit. Dia awalnya bersiap untuk menggunakan kartu truf terakhirnya, tapi dia tidak mengira Blue Rain akan tiba-tiba menyerang. Ini agak tidak terduga. Omong kosong. Jika kamu gagal, nasib wanita tua ini akan sama. Tingkat ketangguhan tim Blue Rain saat ini membuat Feng Hao tersipu malu. Ketika mereka membuka mulut, mereka berkata, wanita tua. Ketika mereka menutup mulut, mereka berkata, wanita tua. Meski tim Blue Rain masih terlihat sangat muda. Feng Hao tersenyum pahit. Apa yang dikatakan Lan Yu memang benar. Jika rencana Feng Hao gagal dan Xiao Yu gagal menerima warisan, maka gagak emas tujuh warna akan mendapatkan warisan tersebut. Setelah memperoleh warisan, itu setara dengan mengendalikan semua batasan di makam abadi. Pada saat itu, jimat pelindung Lan Yu akan kehilangan efeknya. Alasan mengapa Lan Yu aman selama 100 ribu tahun terakhir adalah karena dia memiliki jimat pelindung yang ditinggalkan oleh Agung Nenek. Selama Lan Yu menginginkannya, dia bisa memicu pembatasan seluruh makam abadi. Setelah pembatasan diaktifkan, seluruh makam abadi akan dihancurkan. Bahkan gagak emas tujuh warna akan dikuburkan bersama mereka. Di bawah ancaman seperti itu, gagak emas tujuh warna secara alami tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi Blue Rain. Tetapi jika gagak emas tujuh warna memperoleh warisan dan menguasai batasan tersebut, maka jimat pelindung Blue Rain secara alami akan kehilangan maknanya. Jika itu terjadi, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Berdengung. Pada saat itu, seluruh Gunung Dewa mulai bergetar. Seolah merasakan sesuatu, Feng Hao dan tujuh gagak emas berwarna mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, tatapan mereka tertuju pada cahaya ilahi pelangi. Bagus, Xiaoyu perlahan-lahan menyelesaikan penerimaan warisannya. Dia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Feng Hao sangat gembira saat dia mengungkapkan senyuman. Pada saat yang sama, niat membunuh muncul dari mata tujuh gagak emas berwarna dan yang lainnya. Baik Feng Hao maupun mereka dapat merasakan bahwa kekuatan pembatas di Gunung Dewa perlahan-lahan berubah. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat buruk bagi kita. Salah satu dari tujuh gagak emas berwarna mengirimkan suaranya. Memang benar Xiaoyu akan bangun. Saat itu, mereka akan menjadi anak domba yang menunggu untuk disembelih tanpa kemampuan perlawanan sedikitpun. Pemimpin gagak emas tujuh warna tidak berbicara. Jika sebelumnya, dia pasti sudah melancarkan serangan sejak lama. Namun kini setelah Blurain muncul, dia tidak berani mengambil risiko. Jika Blurain benar-benar mengaktifkan jimat pelindung, seluruh kuburan abadi akan hancur. Mereka juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Haruskah dia menunggu kematian atau bertarung sampai mati? Kakak, kurasa kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Si jalan Blurain itu pasti tidak akan berani meledakkan jimat pelindungnya. Saat ini, manusia akan menyelesaikan penerimaan warisan. Masih ada harapan. Biru hujan pasti tidak akan menyentuh jimat pelindung itu. Mata gagak emas tujuh warna bersinar. Mata gagak emas tujuh warna berbinar. Gagak emas tujuh warna benar. Dia percaya bahwa Blurain akan berani meledakkan jimat pelindung di masa lalu karena tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan kuburan abadi. Tapi sekarang berbeda. Ada manusia dari dunia luar. Selama dia menerima warisannya, dia bisa pergi. Blurain tidak lagi memiliki tekad seperti dulu. Dengan kata lain, selama gagak emas tujuh warna tanpa rasa takut menyerang dan membunuh mereka bertiga, mereka masih memiliki kesempatan terakhir untuk menghentikan manusia mendapatkan warisan. Jika itu terjadi, mereka masih bisa menang. Benar, kakak, kakak keempat dan kakak ketujuh sama-sama dibunuh oleh mereka. Jika kita tidak bertindak sekarang, cepat atau lambat kita akan mati, kata gagak emas tujuh warna lainnya dengan sinis. Kakak gagak emas tujuh warna memperlihatkan ekspresi galak. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka akan menunggu kematian. Jika mereka bertindak sekarang, itu akan menjadi pertaruhan terakhir mereka. Mereka bahkan mungkin mempunyai peluang untuk bertahan hidup. Kakak kedua, kakak ketiga, kita bertiga akan berurusan dengan bocah itu. Kakak kelima dan kakak keenam, cepat kalahkan Blurain dan batasi pergerakannya. Kakak kedelapan dan kakak kesembilan, terus hentikan kentut tua itu, kilin api hitam. Pengaturan ini bisa dikatakan sangat jahat. Gagak emas tujuh warna tahu bahwa meskipun Feng Hao telah membunuh All Four, dia juga telah membayar harga yang sesuai. Selama dia tersingkir, baik Blurain maupun Black Flame Kilin tidak bisa terus mengancam mereka. 2274 Hujan Biru, Mundur Raungan Feng Hao menarik perhatian Lan Yu dan kilin api hitam kembali ke pertempuran di depan mereka. Mereka fokus pada cahaya pelangi dan tidak memperhatikan tindakan gagak emas. Kepanikan melintas di wajah Lan Yu saat dia buru-buru mundur. Dia tidak menyangka bahwa ancamannya, yang pernah berhasil ratusan kali di masa lalu, akan kehilangan pengaruhnya sekarang. Terlebih lagi, sepertinya pihak lain ingin menjatuhkannya. Dan kebenarannya persis seperti dugaan para gagak emas. Lan Yu tidak berani meledakan jimat pelindung itu. Daripada mengatakan bahwa mereka tidak berani, lebih tepat dikatakan bahwa mereka tidak sanggup melakukannya. Karena harapan hidup akan segera muncul di hadapannya, harapan untuk meninggalkan makam abadi. Apakah dia akan mencari kematian? Jelas tidak? Jadi gagak emas tujuh warna menebak dengan benar. Segera, dua sosok emas menerkam ke arahnya. Melihat pemandangan ini, hati Feng Hao menjadi dingin. Tampaknya gagak emas tujuh warna telah memasuki kondisi gila. Mereka ingin berjudi meskipun harus mati. Blue Rain, mundur. Target mereka adalah aku. Feng Hao meraung marah. Dia ingin menghentikan dua gagak emas tujuh warna yang mengejar Lan Yu. Namun, di saat berikutnya, tiga sosok emas melonjak ke arahnya. Cahaya keemasan yang deras langsung menghalangi jalannya. Jangan pernah memikirkannya. Kamu akan mati di tangan kami. Pemimpin gagak emas memelototi Feng Hao. Jika Feng Hao berada di puncaknya, dia pasti tidak akan sembrono. Tapi sekarang, Feng Hao telah membayar harga untuk membunuh Old Four. Feng Hao yang terluka parah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Raja Kilin Api Hitam bereaksi lebih dulu dan memblokir Lan Yu. Namun, pada saat ini, dua pancaran cahaya ilahi keemasan melesat dari sisi lain dan melewatinya. Kami akan mengejar Lan Yu. Kalian urus situa bangka ini. Melihat kilin api hitam telah menghalangi jalan mereka, keempat gagak emas tujuh warna saling bertukar pandang dan mengejar target mereka. Segera, pertempuran dilanjutkan. Untungnya, puncak gunung suci cukup besar, dan Blue Rain bereaksi cukup cepat. Ada jarak yang cukup antara mereka dan gagak emas tujuh warna. Raja Kilin Api Hitam sudah mulai bertarung lagi. Meskipun tekanannya tidak sebesar sebelumnya, hal itu tidak dapat membantu Blue Rain saat ini. Hehehe, apa menurutmu kamu bisa menjatuhkanku hanya dengan kalian bertiga meremehkanku? Feng Hao melirik mereka sekilas. Dia secara alami memahami rencana gagak emas tujuh warna dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mencibir. Jika itu orang lain, rencana ini akan berhasil. Namun, gagak emas tujuh warna tidak mengetahui bahwa Feng Hao masih memiliki kartu truf. Karena kartu trufnya ini, dia tidak segan-segan melukai dirinya sendiri untuk membunuh salah satu gagak emas tujuh warna. Nak, apakah kamu masih berusaha melawan? Menyerahlah. Dalam kondisimu saat ini, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pemimpin gagak emas tujuh warna tersenyum sinis. Melihat luka di sekujur tubuh Feng Hao, dia yakin Feng Hao tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini. Anda dapat mencoba. Sudut bibir Feng Hao melengkung. Dia hendak menggunakan kartu truf ini, tapi tertunda karena kemunculan lanyu. Tapi tampaknya menggunakannya sekarang mungkin memberikan efek yang lebih baik. Bos, apa gunanya berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Bunuh saja dia dan biarkan jiwanya menderita. Kata gagak emas tujuh warna lainnya dengan sengit. Dia menatap Feng Hao seolah ingin memakannya hidup-hidup. Ketiga gagak emas tujuh warna saling memandang. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Tiba-tiba, tiga berkas cahaya kemasan meletus sekali lagi, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Tiga gagak emas tujuh warna yang besar mengepakkan sayapnya dan menyerang Feng Hao, benar-benar memotong rute pelarian Feng Hao. Gagak emas tujuh warna lainnya juga telah disiapkan. Jika Feng Hao mencoba melarikan diri ke arah mereka, mereka akan segera menyerah pada targetnya dan berbalik untuk membunuh Feng Hao. Itu karena gagak emas tujuh warna tahu bahwa apakah itu lanyu atau Raja Api Hitam Kilin, tulang punggung mereka adalah Feng Hao. Selama Feng Hao meninggal, gagak emas tujuh warna yang tersisa tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Tidak masalah bahkan jika lanyu ingin mengaktifkan kekuatan jimat itu. Di mata gagak emas tujuh warna, lanyu tidak akan berani, setidaknya tidak untuk saat ini. Namun, yang mengejutkan mereka, Feng Hao tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia diam-diam menutup matanya dan duduk bersila di udara. Dia benar-benar tidak takut terhadap serangan tiga gagak emas tujuh warna. Dia bahkan tidak mencoba memblokirnya. Hal ini membuat ketiga gagak emas tujuh warna curiga. Apa yang salah dengan Feng Hao? Apakah dia menyerah untuk melawan meskipun dia tahu bahwa dia terluka parah? Itu jelas mustahil. Gagak emas tujuh warna juga tidak akan mempercayainya. Namun, serangan telah diluncurkan, dan ketiga gagak emas tujuh warna tidak melambat. Karena Feng Hao tidak mencoba menghindari atau memblokir mereka, maka dia seharusnya mati saja. Namun, apakah Feng Hao benar-benar hanya duduk dan menunggu kematian? Hasilnya jelas mustahil. Setelah duduk, Feng Hao dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangannya. Cahaya ilahi yang kabur muncul di permukaan tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan misterius menyebar dari dalam tubuh Feng Hao. Hal ini menyebabkan luka Feng Hao, yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat, pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak hanya lukanya yang sembuh, bahkan auranya pun pulih ke puncaknya. Kartu andalan Feng Hao adalah seni ilahi generasi Phoenix Nirvana. Ini juga mengapa Feng Hao bersedia mengambil risiko cederanya untuk membunuh gagak emas tujuh warna. Alasannya adalah karena dia tidak takut mati. Dengan kata lain, meskipun lukanya sedikit lebih serius, dia tidak akan mati selama dia masih memiliki satu nafas tersisa. Ini juga merupakan rencana Feng Hao sejak awal. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapi gagak emas tujuh warna hanya dengan budidayanya, terutama jika jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana. Hanya dalam waktu singkat, luka Feng Hao pulih dengan cepat. Itu sangat cepat bahkan gagak emas tujuh warna pun tidak punya waktu untuk bereaksi. Aura yang kuat sekali lagi muncul dari tubuh Feng Hao. Haha, kalian bertiga pantas mati. Kalian licik melawanku, tapi aku juga licik melawan kalian bajingan. Kalian ingin membunuhku. Bermimpilah. Feng Hao tertawa terbahak-bahak ke langit. Dia perlahan berdiri dan melihat ketiga sinar cahaya keemasan yang akan turun. Matanya dipenuhi dengan ejekan. 2275 Aura Feng Hao sekali lagi kembali ke puncaknya. Beberapa saat yang lalu, dia terluka parah. Tetapi dalam sekejap mata, Feng Hao telah mendapatkan kembali kekuatannya. Bagaimana mungkin gagak emas tujuh warna tidak terkejut dengan transformasi seperti itu? Ketika Feng Hao berada di puncaknya, dia mampu membunuh gagak emas tujuh warna keempat bahkan ketika dia dikelilingi oleh lima gagak emas tujuh warna. Sekarang, hanya ada tiga gagak emas tujuh warna, dan mereka semua terluka. Dalam keadaan seperti itu, gagak emas tujuh warna tiba-tiba berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Merasakan perubahan aura Feng Hao, semua orang yang hadir terkejut. Teknik rahasia macam apa itu? Tidak disangka ia memiliki kemampuan yang menantang surga. Raja Kilin Api Hitam tertawa dengan gila-gilaan. Diakuinya, meski tidak berani meremehkan Feng Hao, dia menyadari bahwa pada akhirnya, dia tetap tidak bisa melihat menembus Feng Hao. Untungnya, kita adalah sekutu. Kalau tidak, akan terlalu menakutkan jika bermusuhan dengan orang seperti dia. Pikiran ini terlintas di benak Raja Api Hitam Kilin. Saat Feng Hao pulih, aura Raja Kilin Api Hitam menjadi lebih ganas, menyebabkan dua gagak emas tujuh warna mengerang. Bahkan mata indah Lan Yu terus bersinar. Baginya, Feng Hao memiliki persona yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua yang terjadi berada dalam kendali Feng Hao. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap, gagak emas tujuh warna mulai panik. Menghadapi Feng Hao yang begitu kuat, mereka mulai ragu. Jika Feng Hao bisa membunuh Old Four, dia secara alami bisa membunuh salah satu dari mereka dengan risiko terluka parah. Selain itu, bahkan jika Feng Hao terluka parah lagi, siapa yang tahu kartu truf aneh apa lagi yang dia miliki yang dapat membalikkan situasi dan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Pemimpin gagak emas tujuh warna berpikir keras. Memang saat ini, dia tidak berani bergerak sembarangan. Bahkan serangan yang telah dia kumpulkan telah hilang. Kecuali dia memahami kekuatan Feng Hao, mereka akan tetap menderita jika dia menyerang secara sembarangan lagi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Anak ini mungkin masih bertahan. Bagaimana bisa ada teknik rahasia yang menantang surga? Jika kita melanjutkan, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya dalam waktu singkat, gagak emas tujuh warna dan yang lainnya telah mengambil keputusan. Getaran dari cahaya ilahi tujuh warna semakin kuat, yang membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Jika sosok itu benar-benar menerima warisan penguasa primordial, maka mereka tidak akan punya harapan dan akan mati. Tiga gagak emas tujuh warna mengertakan gigi setelah mendengar ini, sebelum mereka sekali lagi menatap tajam ke arah Feng Hao. Seperti dugaan mereka, bagaimana bisa ada teknik rahasia yang menentang surga di dunia ini? Feng Hao pastilah orang yang dengan keras kepala bertahan. Dalam sekejap, cahaya ilahi emas yang deras sekali lagi menyebar, memenuhi seluruh gunung ilahi dengan kekuatan ilahi. Setiap inci cahaya ilahi keemasan itu seperti pisau tajam yang dapat menembus setiap celah, merobek-robek ruang menjadi beberapa bagian. Kekuatan yang begitu menakutkan menyebabkan Feng Hao mengangkat alisnya. Orang-orang ini memang punya kahlian. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa kekuatan pembatas yang dikendalikan oleh gagak emas tujuh warna, jarang sekali mereka memiliki kekuatan seperti itu dengan kemampuan ilahi bawaan mereka, hukum luar angkasa. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menganggapnya sangat merepotkan. Namun, berbeda dengan Feng Hao. Ini karena Feng Hao juga telah mengembangkan hukum luar angkasa. Kenapa dia takut dengan kekuatan familiar seperti itu? Feng Hao perlahan mengangkat tangannya. Dalam sepersekian detik, sambaran petir menyambar. Pada saat ini, Feng Hao juga telah mengaktifkan misteri kehancuran. Dia sepertinya mengamuk sekali lagi. Tanda merah misterius terus menerus memenuhi permukaan tubuhnya, dan kekuatan yang lebih kuat menyebar dari tubuh Feng Hao. Namun, gagak emas tujuh warna tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, serangan mereka malah menjadi lebih ganas. Semakin Feng Hao berperilaku seperti ini, semakin mereka percaya bahwa Feng Hao tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, dan bahwa semuanya hanyalah kedok. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Feng Hao tidak hanya akan membalas, tetapi juga membunuh gagak emas tujuh warna lainnya. Sebelumnya, dia telah membunuh nomor empat dan nomor tujuh, satu demi satu. Namun, keterkejutan yang ditimbulkannya masih jauh dari cukup. Niat membunuh muncul di mata Feng Hao. Seluruh tubuhnya menyatu dengan sambaran petir yang cemerlang, dan dia berubah menjadi naga yang mengaum. Keduanya menyatu menjadi satu, dan langsung bertabrakan dengan gagak emas tujuh warna. Boom-boom-boom-boom. Ledakan yang mengguncang bumi terus terdengar. Bahkan Raja Kilin Api Hitam dan Hujan Biru di dekatnya terpaksa mundur. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao terlalu mencengangkan. Jika mereka terlalu dekat, mereka malah akan terpengaruh. Ini karena serangan Feng Hao dan gagak emas tujuh warna mengandung kekuatan pembatasan makam abadi. Satu-satunya perbedaan adalah salah satunya adalah hukum waktu, sedangkan yang lainnya adalah hukum ruang. Dua kekuatan yang sangat berbeda yang mewakili kekuatan ekstrim mereka sendiri bentrok, dan riak yang sangat menakutkan meletus. Cahaya keemasan yang menyilaukan turun dari langit. Dari waktu ke waktu, jejak cahaya ilahi berwarna petir akan meledak. Raungan gagak emas tujuh warna dan auman naga yang memekakkan telinga bisa terdengar. Pada saat ini, apalagi gunung ilahi, bahkan seluruh makam abadi pun bergetar. Bang! Kebuntuan ini berlanjut sekitar beberapa saat sebelum akhirnya terjadi perubahan. Setelah suara keras, sosok besar berlumuran darah jatuh dari langit dan dengan keras menghantam puncak gunung. Itu adalah salah satu dari tujuh gagak emas berwarna. Namun, tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan, dan dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Dari sini, terlihat bahwa bekas luka di permukaan bukanlah yang paling menakutkan. Tubuh besar gagak emas tujuh warna kemungkinan besar mengalami serangan energi yang kuat. Dengan kekalahan salah satu dari tujuh gagak emas warna, pertempuran di langit terhenti untuk sementara. Feng Hao masih berdiri di langit. Meskipun dia tidak berhasil membunuh salah satu dari tujuh gagak emas warna, dia masih terluka parah. Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, dia akan berhasil. Haha, kalian sekumpulan gagak emas tujuh warna. Tanpa kekuatan pembatas, aku bisa menghadapi kalian bersembilan. Feng Hao melirik gagak emas tujuh warna yang terluka parah dan tertawa dengan arogan. Meskipun kata-katanya sedikit berlebihan, itu tidak salah. Melihat kesombongan Feng Hao, gagak emas tujuh warna yang tersisa tidak bisa melampiaskan kebencian mereka. Memang benar, seperti yang dikatakan Feng Hao, tanpa kekuatan pembatas, hanya Raja Kilin Api Hitam saja yang akan sulit mereka hadapi, apalagi Feng Hao. 2276 Feng Hao membunuh gagak emas tujuh warna lainnya. Raja Api Hitam Kilin dan Lan Yu menatap Feng Hao, yang berdiri di udara seperti Dewa Perang. Sebelum kemunculan Feng Hao, gagak emas tujuh warna tidak kuat, tetapi mereka seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang menekan semua binatang di dalam kubur. Tapi hari ini, Feng Hao menggunakan tindakannya sendiri untuk membuktikan bahwa tidak dapat dikalahkan bukan berarti dia tidak terkalahkan. Meskipun dia telah membunuh gagak emas tujuh warna lainnya, jelas bahwa Feng Hao juga menderita cukup banyak luka. Terbukti, keuntungan yang ia peroleh dari cederanya adalah tekanan yang harus ia hadapi kembali berkurang. Hanya ada dua gagak emas tujuh warna di sini. Dia tidak takut pada lima gagak emas tujuh warna, apalagi dua. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Melihat dua gagak emas berwarna tujuh yang marah, sedikit ejekan melintas di matanya. Namun, dia juga bersuka cita dalam hatinya. Untungnya, dia telah menguasai hukum waktu. Kalau tidak, dia akan mati di sini. Tidak peduli apa, aku akan membunuhmu. Salah satu dari dua gagak emas tujuh warna yang tersisa jelas mengamuk karena provokasi Feng Hao. Cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya, mengandung aura yang lebih menakutkan. Kaka kedua, apa yang kamu lakukan? Seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, pemimpin gagak emas tujuh warna meraum dengan marah. Dia bisa merasakan bahwa energi di dalam tubuh saudara laki-lakinya yang kedua menjadi semakin mengamuk, yang memberinya firasat buruk. Kaka, kamu memiliki peluang tertinggi untuk menerobos. Kamu tidak dapat mengambil risiko ini. Aku harus membalaskan dendam ketiga saudara laki-lakiku yang telah meninggal, bahkan jika aku harus membayar harganya. Sosok kaka kedua menjadi semakin bersinar. Saat ini, dia seperti matahari yang terik, memancarkan cahaya yang menakutkan dan panas yang menakutkan. Ekspresi Feng Hao segera berubah. Dia terus mengutuk dalam hatinya. Orang ini sepertinya ingin menghancurkan dirinya sendiri untuk menjatuhkannya bersamanya. Pada saat ini, Feng Hao terus menerus mundur untuk mencegah orang-orang gila itu melakukan sesuatu. Kita harus tahu bahwa dia saat ini sedang terluka parah. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin benar-benar terpaksa menggunakan seni ilahi nirwana generasi Phoenix untuk kedua kalinya. Kaka kedua, kamu pemimpin gagak emas tujuh warna tampaknya telah merasakan aura ganas kaka kedua dan ketakutannya yang tak tergoyahkan akan kematian. Ada total sembilan gagak emas tujuh warna dan semuanya adalah penguasa agung setengah langkah. Namun, pemimpin gagak emas tujuh warna adalah yang paling berbakat dan dia hampir mengambil langkah terakhir untuk mencapai dao. Kaka, jangan khawatirkan aku. Selama kamu menerobos, bunuh bocah itu di masa depan dan balas dendam pada kami. Suara kaka kedua terdengar tanpa emosi. Dalam pancaran cahaya ilahi keemasan yang mempesona, dua sinar cahaya keemasan yang menakutkan tiba-tiba turun dan melesat ke arah tempat Feng Hao berada. Kedua berkas cahaya itu sangat menakutkan. Meskipun Feng Hao bersembunyi jauh, hanya butuh beberapa saat hingga sinar cahaya bisa menyusulnya. Dua retakan hitam yang mengerikan tertinggal di ruang tempat berkas cahaya lewat. Jangan pernah berpikir untuk menyeretku ke neraka bersamamu. Ekspresi Feng Hao berkedip-kedip tak menentu, dan dia dengan cepat bereaksi. Kedua berkas cahaya itu terlalu menakutkan, dan praktis tidak ada ruang bagi Feng Hao untuk menghindar. Satu-satunya pilihannya adalah menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan. Suara gemuruh terus bergema, seluruh gunung ilahi bergetar dan sepertinya mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Di bawah serangan energi menakutkan yang terus-menerus dari begitu banyak ahli, bahkan dengan kekuatan pembatasan di gunung ilahi, energi itu tidak dapat bertahan lama. Yang paling. Dengan sangat cepat, cahaya ilahi keemasan yang menutupi langit sekali lagi terkoyak oleh naga petir perak yang cemerlang. Sosok Feng Hao muncul sekali lagi tanpa kerusakan apapun. Terlebih lagi, sama seperti sebelumnya, auranya juga telah pulih ke puncaknya. Ketika semua orang melihat keadaan Feng Hao saat ini, mau tak mau mereka merasa lebih terkejut. Teknik rahasia macam apa ini? Itu sebenarnya bisa digunakan berulang kali, memungkinkan tubuh aslinya yang terluka parah pulih ke keadaan semula. Mungkinkah teknik rahasia yang menantang surga tidak memiliki batasan? Feng Hao menatap tajam ke arah gagak emas tujuh warna yang menyerangnya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Penggunaan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana menghabiskan masa hidupnya. Namun, yang tidak diketahui orang lain adalah jika dia menggunakannya terus-menerus, kali berikutnya dia menggunakannya akan mengkonsumsi 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kata lain, Feng Hao telah menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana untuk kedua kalinya. Dia telah menghabiskan hampir 500 tahun umurnya. Bahkan seseorang yang sekuat penguasa besar setengah langkah dengan umur puluhan ribu tahun akan merasakan sakit hati jika dia menggunakannya berulang kali. Terutama dalam situasi saat ini, gagak emas tujuh warna mungkin akan menempel padanya dan bahkan menghancurkan dirinya sendiri untuk membunuhnya. Mengaum Gagak emas tujuh warna meraum marah ke langit. Cahaya ilahi keemasan di tubuhnya bagaikan nyala api yang tak henti-hentinya menyala. Namun, saat terbakar, auranya menjadi semakin mengamuk. Setelah mengaum dengan marah, tubuh besarnya langsung menyerbu ke arah Feng Hao. Melihat keputus asaan lawan, mata Feng Hao berkilat marah. Penghancuran diri, lelucon yang luar biasa, apakah menurutnya hal itu dapat membahayakan saya? Feng Hao segera mengaktifkan kekuatan hukuman langit untuk melindungi tubuhnya. Seluruh tubuhnya mirip dengan naga petir saat dia meraum dan terus bertarung melawan tujuh gagak emas berwarna di udara. Itu adalah pertarungan yang sangat intens. Feng Hao menghadapi tekanan yang sangat besar terhadap tujuh gagak emas berwarna yang tidak ragu-ragu menyalakan tubuh mereka sendiri untuk bertarung. Saat ini, pertarungan antara Blu Rain dan Raja Api Hitam Kilin masih menemui jalan buntu. Pemimpin gagak emas tujuh warna yang tidak memiliki lawan berdiri sendirian di langit, tampak sangat sedih. Ia melihat kedua mayat besar di tanah, saudara ketujuh yang telah lama berubah menjadi residu hitam, dan bahkan saudara kedua yang tidak segan-segan membakar dirinya sendiri. Rasanya seperti mencekik. Itu tidak menyerang Feng Hao, juga tidak menyerang Blu Rain atau Raja Api Hitam Kilin. Meskipun fluktuasi cahaya ilahi tujuh warna di belakangnya semakin kuat, ia tidak bergerak. Seolah-olah ia sudah menyerah untuk berjuang. 2.277 Di dunia penglai, semua ahli memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Perasaan ini seolah-olah ada sesuatu yang lahir dari ketiadaan. Seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan fluktuasi semacam ini. Banyak orang, termasuk Huang Yuntian dan para ahli lainnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Seseorang akan menerobos. Di puncak gunung, tubuh besar Xiao Kiyu meraung ke langit. Keberadaan di tingkat Kaisar Agung setengah langkah mungkin tidak memiliki reaksi yang kuat, tetapi bagi mereka yang pernah berada di tingkat Dewa Ilahi, reaksi ini sangat kuat. Ya, aku juga merasakannya. Ruang di samping Xiao Kiyu tiba-tiba retak, dan penampilan ceroboh Huang Yuntian muncul sekali lagi. Siapa itu? Kenapa tiba-tiba ada tanda-tanda terobosan? Mata besar Xiao Kiyu menunjukkan sedikit kebingungan. Ada banyak jenius puncak di dunia penglai, namun tidak satupun dari mereka yang mencapai tahap ini. Saya tidak tahu, kalau saja Feng Hao masih di sini. Huang Yuntian terdiam beberapa saat. Mendengar nama Feng Hao, tubuh Xiao Kiyu tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Seperti Dewa Yang Ganas, ia menatap tajam ke arah tertentu, mengertakan gigi dan berkata, tunggu sebentar lagi, dan ini akan menjadi saat kehancuran lembah Suandao. Huang Yuntian tidak berbicara. Sejak Feng Hao menghilang, tidak ada kabar tentang dia. Semua orang di kediaman Kaisar Manusia sangat marah. Hari itu, mereka disergap oleh klan Roh Dukun. Meskipun semua orang pada akhirnya selamat, Feng Hao menghilang. Namun, semua orang di ras manusia tahu bahwa Feng Hao belum mati, karena slip giok jiwa Feng Hao yang tertinggal di kediaman Kaisar Manusia tidak rusak, tetapi tidak ada kabar tentang dia. Meski begitu, ras manusia sangat marah. Di bawah kepemimpinan Huang Yuntian, mereka memulai serangan balik yang sangat sengit. Yang pertama menderita adalah klan Roh Dukun. Mereka hampir dimusnahkan, dan penyebab utama hilangnya Feng Hao, lembah Suandao, juga termasuk dalam daftar target balas dendam klan manusia. Namun, karena pihak lain terlalu besar, mustahil bagi satu klan manusia untuk menggoyahkan mereka. Ini tidak berarti Xiao Qi Yu dan yang lainnya menyerah. Sebaliknya, mereka memulai rencana rahasia dengan puncak Ling Xiao, sebuah kekuatan kuno, dan target mereka adalah lembah Suandao. Tentu saja, Feng Hao, yang berada di benua bela diri sejati, tidak mengetahui hal ini. Setelah kepergiannya, ras manusia meletus dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan seluruh dunia penglai dan bahkan ratusan benua ras. Lelucon yang luar biasa, upacara pemilihan kaisar manusia dari klan manusia telah dirusak olehmu. Bagaimana mungkin aku tidak melampiaskan amarahku? Klan Roh Penyihir telah dimusnahkan. Bahkan beberapa ahli tersembunyi terbunuh satu demi satu. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa klan manusia, yang berada pada puncak kejayaannya di zaman kuno, sepertinya akan kembali. Tian bela diri kaisar bela diri sejati, satu kuno, santo, santo bela diri bela diri puncak, sebagai santo, santo, santo u, santo agung sebagai bela diri, sebagai, sebagai dewa agung, sebagai, 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 santo, sebagai, sebagai, sebagai. Semua ini menunjukkan bahwa seseorang akan menerobos dari alam berdaulat besar setengah langkah ke alam berdaulat besar. Jika itu terjadi di zaman kuno yang gemilang, terobosan penguasa agung setengah langkah tidak akan menarik perhatian begitu banyak ahli. Namun, sekarang berbeda. Begitu seseorang menerobos ke alam berdaulat agung, itu berarti segel langit dan bumi milik orang suci agung akan lenyap. Tentu saja, para ahli yang hadir di sini akan dapat memulihkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada awalnya, Radian Sun Soverein mengira bahwa kaligraferlah yang menyebabkan fluktuasi tersebut. Namun, setelah menanyakannya, dia mengetahui bahwa itu bukanlah kaligrafer. Dia terkejut dan segera memanggil kembali semua ahli tersebut. Jika bukan kaligrafer, mungkinkah itu Feng Hao? Salah satu dewa ilahi bertanya. Mendengar nama Feng Hao disebutkan, Radian Sun Soverein dan yang lainnya berpikir keras. Memang benar, karena Feng Hao juga hendak menerobos. Namun, Feng Hao sudah memasuki makam abadi, dan tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Jika seseorang benar-benar berhasil menerobos, maka kita harus waspada terhadap serangan balik penguasa Iblis Agung Langit Azure. Meskipun dia terluka parah, dia akan dapat memulihkan lebih banyak lagi kultifasinya. Pada saat itu, tidak bahkan para penguasa ilahi pun akan mampu mengalahkannya. Itu sebabnya kita harus bergegas dan menemukan penguasa Iblis Agung Langit Biru. Radian Sun Soverein juga memikirkan masalah yang lebih dalam. Apa yang akan dilakukan oleh Azure Skyark Devil Soverein, yang mereka khawatirkan, saat ini? Di area terlarang di benua bela diri sejati, sesosok tubuh berkulit gelap sedang tertawa terbahak-bahak ke langit. Di belakangnya ada seorang pemuda kurus yang menatapnya dengan bingung. Haha, seseorang menerobos, seseorang menerobos. Tunggu saja, kalian bajingan. Feng Hao, yang berada di makam abadi, juga sangat terkejut. Dia merasa energi langit dan bumi di sekitarnya sedang mengalami perubahan yang tidak biasa, dan sumbernya adalah pemimpin gagak emas tujuh warna. Feng Hao, cepat hentikan. Ini menerobos, Raja Kilin Api Hitam adalah seorang penguasa, jadi dia secara alami bisa merasakan perubahannya. Dia segera meraung. Menerobos. Feng Hao tercengang. Gagak emas tujuh warna ini semuanya adalah penguasa agung setengah langkah. Begitu mereka berhasil menerobos, mereka akan menjadi penguasa besar. Dalam situasi saat ini, menerobos ke alam Kaisar Agung akan memiliki banyak arti. Rainbow Golden Crow entah bagaimana tersandung ke tahap terobosan dalam kondisi yang menyedihkan. Benar-benar tidak terduga, tapi juga masuk akal. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara guntur di langit, membelah langit. Namun, hukuman surgawi ini tidak ada hubungannya dengan energi dalam tubuh Feng Hao. Itu adalah hukuman surgawi yang berasal dari dao besar langit dan bumi, menargetkan gagak emas tujuh warna yang akan menerobos. Sial, aku tidak bisa membiarkannya menerobos. Hati Feng Hao mencelos. Dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa meskipun gagak emas tujuh warna hendak membuat terobosan, hukuman ilahi yang akan dihadapinya tidak akan sesederhana itu. Bagaimanapun juga, itu pasti bukan hukuman Tuhan, tapi hukuman Tuhan. Tidak peduli apa, Feng Hao tidak bisa hanya duduk dan menonton saat gagak emas menerobos. Dia harus menghentikan gagak emas agar tidak menerobos. Jika tidak berhasil, konsekuensinya akan sangat parah. Tidak hanya makam abadi yang akan terpengaruh, tapi benua bela diri sejati dan bahkan dunia penglai juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, pemandangan yang sangat aneh muncul di puncak Gunung Dewa. Gagak emas tujuh warna berdiri diam di langit. Gugusan awan hitam berkumpul di atas kepalanya, sementara aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Yang lebih mengerikan daripada hukuman surgawi adalah murka surgawi. Jika Kaisar Agung setengah langkah ingin naik, mereka harus menghadapi hukuman surgawi di zaman kuno. Namun di era saat ini, mereka harus menghadapi murka surgawi. Bahkan yang maha tinggi pun tidak bisa mengabaikan hukuman surgawi, apalagi murka surgawi. Oleh karena itu, kenaikan tujuh warna gagak emas masih belum diketahui. Apakah mereka bisa membuat terobosan atau tidak adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan. Namun Feng Hao dan yang lainnya tidak berani mengambil risiko. Jika gagak emas tujuh warna benar-benar selamat dari kemurkaan surgawi dan menjadi Kaisar Agung sejati, konsekuensinya tidak terbayangkan oleh Feng Hao. Feng Hao ingin menghentikan gagak emas tujuh warna dengan sekuat tenaga, tetapi gagak emas tujuh warna lainnya melakukan segala cara untuk menghentikannya. Di bawah serangan Feng Hao yang menakutkan, gagak emas tujuh warna sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan, tetapi masih menolak untuk mundur. Ia ingin bertarung sampai mati dengan Feng Hao. Tersesatlah untuk yang mulia, Feng Hao kesal dengan gangguan gagak emas tujuh warna. Meskipun gagak emas tujuh warna sendirian, ia telah menyalahkan jiwanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Bahkan Feng Hao sendiri tidak bisa mengalahkan gagak emas tujuh warna dengan cepat. Waktu adalah hal yang sangat penting. Feng Hao ingin menghentikan kenaikan tujuh warna emas gagak. Haha, manusia tercelah, tunggu saja kematianmu. Aura kakak kedua gagak emas tujuh warna sangat mengerikan. Beruntung dia tidak mati di bawah serangan hirup pikuk Feng Hao. Namun, pada saat ini, sambaran petir umu tiba-tiba jatuh dari langit. Itu setebal ember air, seperti seekor naga yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan menerkam ke arah kakak pertama gagak emas tujuh warna. Ledakan. Pemimpin tujuh gagak emas berwarna tiba-tiba membuka matanya. Bola amarah keluar dari matanya saat dia dengan kejam menatap Feng Hao dan berbicara dengan cara yang galak, setelah promosiku selesai, itu akan menjadi saat kematianmu. Bagaimana aku bisa memadamkan amarah di hatiku jika aku melakukannya tidak mengubah tulangmu menjadi debu karena membunuh saudaraku? Setelah selesai berbicara, ia membubung ke langit dan langsung menerkam menuju petir ungu yang turun dari langit. Adegan ini melebihi ekspektasi Feng Hao dan yang lainnya. Ketika orang biasa menghadapi hukuman surgawi, mereka akan menghindarinya jika mereka bisa. Bagaimana mungkin ada orang seperti ini yang benar-benar bergegas sendirian? Tindakan seperti itu tidak ada bedanya dengan membuang nyawa. Namun, Feng Hao menyadari bahwa gagak emas tujuh warna pertama sedang mencoba untuk melewati hukuman surgawi gagak emas secepatnya untuk menyelesaikan kenaikannya. Meski tindakan ini sangat berisiko, namun ini adalah pilihan paling masuk akal dalam situasi ini. Jika itu Feng Hao atau orang lain, mereka juga akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Kakak, jangan khawatir tentang kenaikanmu. Serahkan ini padaku. Kakak kedua mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya dipenuhi emosi menghadapi kematian dengan ketenangan hati. Dia tahu betul bahwa dia, yang sudah menggunakan imolate, tidak punya peluang untuk selamat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulur waktu sebanyak mungkin untuk kakaknya. Kakak kedua, tunggu aku. Setelah kakak pertama gagak emas meraung, dia menghilang ke dalam sambaran petir ungu. Dalam sekejap, seluruh langit seakan meledak. Kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menenggelamkan puncak gunung ilahi sepenuhnya. Jika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka akan berlari sejauh yang mereka bisa dan tidak mendekati tempat ini. Namun, kali ini, Feng Hao tidak bisa mundur, bahkan jika dia berada dalam hukuman surgawi. Raja Kilin Api Hitam dan Lan Yu juga memiliki gagasan yang sama. Pada saat ini, bahkan mereka berdua hanya bisa mengabaikan segalanya untuk menghentikan kenaikan satu sama lain. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun, termasuk Feng Hao, yang memperhatikan bahwa sosok yang duduk di cahaya ilahi tujuh warna tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi tujuh warna juga diam-diam mulai menghilang. Xiao Yu hendak bangun. Namun, Feng Hao juga terlibat dalam pertarungan yang hirup-hikuk. Gagak emas tujuh warna tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi, jadi ia tidak takut akan serangan Feng Hao. Bahkan jika serangan Feng Hao menyebabkan banyak luka di tubuhnya, ia tetap tidak mundur. Ketika jumlah petir di langit meningkat, riak-riak menakutkan yang mengisinya juga menjadi semakin kuat. Hal ini menyebabkan hati Feng Hao menjadi semakin cemas. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hukuman surgawi secara bertahap berubah menjadi murka surgawi. Dia tidak tahu apakah gagak emas tujuh warna memiliki kepercayaan diri untuk menahan kekuatan murka surgawi, tetapi dia tidak mampu untuk bertaruh. Oleh karena itu, dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam setiap serangan, bahkan jika gagak emas tujuh warna tidak takut mati. Pertempuran tersebut berlangsung cukup lama, namun menyebabkan guncangan yang lebih besar di dunia luar. Itu karena semua ahli di atas alam Kaisar Agung setengah langkah dapat dengan jelas merasakan bahwa belenggu antara langit dan bumi sepertinya mulai mengendur. Kekuatan di dalam tubuh mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ledakan. Seekor naga petir menderu lewat. Ekspresi Feng Hao sangat serius. Dia melihat ke arah gagak emas tujuh warna yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya dan dengan dingin berteriak, karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Dalam pertarungan tadi, meskipun saudara kedua telah menyulut dirinya sendiri, menghadapi Feng Hao, yang bahkan lebih kuat darinya, dia hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Dia tidak bisa menunda terlalu lama. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar pukulan beberapa ratus kali. Setiap kali mereka bertukar pukulan, dia bisa meninggalkan luka mengerikan di tubuh kakak kedua. Bahkan jika kakak kedua membakar dirinya sendiri, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Saat Feng Hao hendak berhasil membunuhnya. Ledakan. Gagak emas tujuh warna itu tangguh. Mereka jelas tahu bahwa mereka tidak dapat bertahan, tetapi mereka masih berjuang sekuat tenaga untuk memberi cukup waktu bagi yang lain. Bahkan Feng Hao sangat tersentuh oleh semangat mereka. Namun, musuh tetaplah musuh, dan dia tidak bisa bersimpati dengan mereka. Setelah ledakan keras, sosok Feng Hao muncul di dalam petir perak yang mempesona. Dia terengah-engah. Ada juga beberapa luka di tubuhnya. Lagi pula, mustahil untuk membunuh gagak emas tujuh warna yang hampir menghancurkan dirinya sendiri tanpa menderita kerugian apapun. 2279 Saat retribusi ilahi terus turun, Feng Hao langsung memasuki retribusi ilahi yang perkasa. Blue Rain dan Black Fire Killin Monarch tidak terkejut dengan tindakannya. Sebaliknya, mereka malah lebih kejam terhadap lawan di depan mereka, mencoba mengulur waktu untuk membantunya. Kali ini, pembalasan ilahi dipicu. Feng Hao telah menyaksikan kekuatan retribusi ilahi sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya kekuatan retribusi ilahi yang begitu besar jatuh. Bahkan Feng Hao tidak yakin bahwa dia bisa menghadapi pembalasan ilahi, yang bahkan lebih mengerikan daripada pembalasan ilahi. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Begitu lawannya berhasil dipromosikan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Haha, manusia rendahan, kamu benar-benar menemui pembalasan ilahi untuk mencari kematianmu. Pemimpin gagak emas tujuh warna melihat adik-adiknya dibunuh oleh Feng Hao sekali lagi. Matanya dipenuhi amarah yang tak terbatas, dan dia ingin menelan Feng Hao hidup-hidup. Pembalasan ilahi yang tak ada habisnya menimpa tubuhnya, dan setiap sinar pembalasan ilahi meninggalkan luka yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh gagak emas tujuh warna. Namun, dia tetap mengatupkan giginya dan bertahan, karena dia tahu bahwa hanya dengan menanggung pembalasan ilahi dan berhasil berpromosi dia dapat memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam adik-adiknya. Saat ini, situasi Feng Hao tidak lebih baik. Berjalan dalam hukuman surgawi, dia bisa dikatakan mengalami nasib yang sama seperti gagak emas tujuh warna. Terlebih lagi, hal yang paling mengerikan adalah energi di dalam tubuh Feng Hao menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Apakah ini pertanda sebuah terobosan? Feng Hao kaget dengan situasi di tubuhnya. Lalu, dia menebak inti permasalahannya. Tubuhnya sudah berada pada titik kritis, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar agung. Yang dia kekurangan hanyalah kesempatan terakhir. Namun, karena gagak emas tujuh warna secara tidak sengaja memasuki proses promosi, dia juga memasuki jangkauan kesengsaraan surgawi yang telah memicu auranya dan dengan paksa membuat terobosan. Saat aura Feng Hao berfluktuasi dengan aneh, Blue Rain dan Raja Api Hitam Kilin, yang bertarung di kejauhan, juga tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Feng Hao sebenarnya hendak menerobos. Dua penguasa besar setengah langkah menerobos pada saat yang sama. Banyak ahli di benua bela diri sejati, serta orang-orang yang berkumpul di Istana Kaisar Dunia Penglai, merasa bahwa perubahan di dunia lebih aneh dari sebelumnya. Ada yang tidak beres. Huang Yuntian memandang ke langit dengan ekspresi serius. Di sampingnya, ada sekelompok orang yang dikenal Feng Hao, termasuk istri dan putrinya. Pada saat ini, mereka semua berkumpul karena perubahan di langit dan bumi telah terjadi, yang berarti seseorang sedang maju ke alam berdaulat besar. Ada dua orang yang maju pada saat yang sama, dan aura yang muncul kemudian sangat familiar. Liu Chanyan menutup matanya sedikit. Setelah merasakannya beberapa saat, dia berkata dengan nada sedikit terkejut. Akrab. Pada saat ini, Huang Yuntian dan orang-orang di sekitarnya sangat bersemangat. Di antara orang-orang yang mereka kenal, hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk maju, dan itu adalah Feng Hao, yang telah lama hilang. Maksudmu Feng Hao, wajah cantik Yuning dipenuhi kegembiraan. Feng Hao sudah terlalu lama hilang. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan ras manusia, mereka masih tidak dapat menemukannya. Jika bukan karena sol jade slip yang dia tinggalkan di Istana Kaisar, semua orang akan mengira dia sudah mati. Itu mungkin. Huang Yuntian merenung sejenak dan berkata, dulu ketika dia menghilang, saya pernah pergi ke Lembah Dao yang mendalam untuk menyelidiki. Huang Fu Wushuang juga menghilang bersama Feng Hao, dan sampai sekarang, slip diok jiwa Huang Fu Wushuang masih belum pecah setelah itu. Waktu yang lama. Mendengar kata-kata Huang Yuntian, semua orang tiba-tiba menyadari. Dalam hal ini, bukan karena Feng Hao tidak menghilang, tetapi kemungkinan besar dia dan Huang Fu Wushuang terlibat dalam batasan tertentu dan tidak bisa keluar. Maksudmu Feng Hao pergi ke alam eksistensi lain? Liu Chanyan bukanlah orang bodoh. Dia segera mengerti arti kata-kata Huang Yuntian. Sebenarnya, mereka seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Saya tidak yakin, tapi tidak ada jejak mereka di pesawat yang diketahui, apalagi ada yang membuat terobosan saat ini. Bahkan jika kita tidak bergerak, saya yakin ada beberapa kekuatan yang dengan panik mencari untuk melihat siapa yang membuat terobosan yang menantang surga. Huang Yuntian mengerutkan alisnya. Kata-kata ini membuat semua orang berpikir keras. Mereka semua memikirkan kemana Feng Hao pergi dan mengapa dia tidak muncul sebelumnya. Namun, yang terpenting saat ini adalah begitu seseorang benar-benar membuat terobosan, maka kita harus melakukan beberapa persiapan. Huang Yuntian juga menghela nafas dengan suara rendah, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Persiapan? Persiapan apa? Saat ini, Dong Fang Zheng bertanya dengan bingung. Liu Chanyan memutar matanya tanpa daya dan berkata, jika seseorang benar-benar berhasil membuat terobosan, maka belenggu hukum dunia akan hilang. Pada saat itu, semua ahli akan langsung membuka segelnya. Pada saat itu, Liu Chanyan tidak mengatakannya dengan lantang, tapi semua orang mengerti. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Memang benar, sebelum belenggu hukum dunia lenyap, setiap orang dapat menampilkan budidaya Kaisar Agung setengah langkah. Paling-paling, mereka hanya bisa saling mengawasi. Namun, begitu belenggunya hilang, guru ilahi akan kembali menjadi guru ilahi, sementara penguasa akan kembali ke penguasa. Ketika saatnya tiba, seluruh dunia akan terbalik. Badai darah tidak bisa dihindari. Yang perlu dilakukan oleh ras manusia adalah bertahan hidup dalam badai darah ini. Lagipula, ada begitu banyak ahli tersembunyi di benua seratus ras, serta monster tua yang tersembunyi di dua kekuatan besar dan seterusnya. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar ras manusia akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Ini karena pada saat Feng Hao menghilang, ras manusia telah menyapu ras roh dukun dengan cara yang mendominasi, mengejutkan banyak kekuatan. Panggil kembali semua ahli, dunia akan berubah. Huang Yuntian mengangkat kepalanya dan menatap ke langit yang gelap sambil berkata tanpa ekspresi. 2280 Saat energi di dalam tubuh Feng Hao diaktifkan, dia juga memasuki kondisi kemajuan. Situasi ini di luar dugaan semua orang, termasuk pemimpin gagak emas tujuh warna. Pada saat itu, ekspresinya menjadi semakin tidak menyenangkan. Dua penguasa setengah langkah bergerak maju pada saat yang sama, dan jarak mereka tidak jauh dari satu sama lain. Jangkauan kemurkaan surgawi juga akan menyelimuti gagak emas. Ketika itu terjadi, yang dihadapi bukan hanya satu orang yang menghadapi kemurkaan surgawi, melainkan dua orang. Pada saat ini, gagak emas tujuh warna sangat menderita. Awalnya, murka surgawi yang dipicu oleh murka surgawi saja sudah tak tertahankan. Begitu kemarahan surgawi Feng Hao turun, itu akan sangat berbahaya. Bajingan, menjauhlah dariku. Di tengah cahaya perak yang menyilaukan, gagak emas tujuh warna meraum dengan marah. Pada saat yang sama, ia menyeret tubuhnya yang berlumuran darah menjauh dari Feng Hao. Sementara kemarahan surgawi Feng Hao masih terjadi, gagak emas tujuh warna ingin berlari sejauh mungkin. Adegan ini disaksikan oleh tim Blue Rain dan yang lainnya. Beberapa saat yang lalu, gagak emas tujuh warna dipenuhi amarah, ingin berurusan dengan Feng Hao. Saat berikutnya, ketika melihat Feng Hao, seolah-olah dia sedang menghindari hantu. Ia sama sekali tidak berani menghadapinya secara langsung. Lari, aku akan menyeretmu turun bersamaku meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Ekspresi pucat muncul di wajah Feng Hao. Situasi ini juga melebihi ekspektasinya. Segera, dia mengambil keputusan, mengatupkan giginya, dan menyerang gagak emas tujuh warna. Anda ingin maju? Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Jika saya gagal, keadaan Anda tidak akan lebih baik. Dengan pemikiran ini, Feng Hao langsung menyerang gagak emas tujuh warna sebelum murka surgawi turun. Gagak emas tujuh warna buru-buru menghindar, tidak berani membiarkan Feng Hao mendekatinya. Ledakan. Pada saat ini, suara keras akhirnya terdengar di langit. Dalam situasi ini, sambaran petir ungu yang beberapa kali lebih tebal dari gagak emas tujuh warna turun dari langit dan dengan kejam menghantam tubuh Feng Hao. Feng Hao tersenyum pahit. Ini luar biasa. Kemarahan surgawi yang dia picu bahkan lebih mengerikan lagi. Dalam situasi ini, apakah dia bisa bertahan atau tidak, itu sudah menjadi masalah. Pada saat ini, Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk mengambil langkah maju. Ini karena naga petir ungu raksasa telah melilit seluruh tubuhnya, menyebabkan retakan muncul di ruang yang dilewatinya. Dalam sekejap, Feng Hao meraung marah. Kulit di permukaan tubuhnya terus-menerus pecah, dan kabut berdarah muncul di udara. Kekuatan murka surgawi begitu menakutkan bahkan Feng Hao menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Adegan ini sangat mengejutkan Lan Yu dan yang lainnya. Mereka telah melihat turunnya murka surgawi, tetapi mereka belum pernah melihat murka yang begitu mengerikan. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan mengerikan Feng Hao, mereka merasa lega. Semakin kuat kultivasi seseorang, maka murka surgawi akan semakin mengerikan. Ini masuk akal, karena jalur kultivasi adalah menentang langit. Itulah sebabnya murka surgawi akan turun. Untuk keberadaan mengerikan seperti Feng Hao, kemurkaan surgawi akan lebih menakutkan. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang naik ke level Kaisar Agung. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati di tanganmu sendiri kali ini. Ketika gagak emas tujuh warna melihat pemandangan ini, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia juga menderita murka surga, ia jauh dari menakutkan seperti Feng Hao. Ketika melihat Feng Hao jatuh ke dalam situasi berbahaya, ia tertawa terbahak-bahak, tetapi pada saat yang sama, secercah kecemburuan melonjak di dalam hatinya. Betapa menantangnya bakat seseorang untuk memicu murka surga yang begitu mengerikan. Bum-bum-bum. Kekuatan murka surgawi terus menurun. Seluruh gunung ilahi sedang mendidih. Di makam abadi, semua binatang iblis merasa seolah hari kiamat telah tiba. Aura mengerikan dari dua kaisar besar setengah langkah telah menyebar keluar gunung ilahi. Setelah beberapa saat, awan petir di langit berhenti berputar. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya bisa mengatur nafas. Saat ini, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Kemarahan surgawi dari sebelumnya telah menyebabkan dia sangat menderita untuk menanggungnya. Namun, kemurkaan surgawi berikut ini akan lebih mengerikan lagi. Sialan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Feng Hao mengatupkan giginya saat dia melihat gagak emas tujuh warna yang juga sedang mengalami kemurkaan surgawi. Gagak emas tujuh warna jelas berada dalam kondisi yang lebih baik darinya. Lagipula, kemurkaan surgawinya tidak seseram miliknya. Ledakan. Namun, pada saat ini, guntur lain bergema di langit, mengguncang bumi. Kulit Feng Hao menjadi sangat pucat. Kali ini, dia berada dalam masalah besar. Belum lagi melecehkan gagak emas tujuh warna dan mencegahnya agar tidak berhasil maju, dia bahkan mungkin akan terjatuh ke dalamnya jika dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa cahaya ilahi tujuh warna yang deras telah menghilang secara diam-diam. Sosok yang sedang duduk bersila di tanah diam-diam berdiri. Pada saat yang sama, petir yang sangat deras tiba-tiba terhenti. Bahkan Feng Hao merasa aneh saat ini. Dia jelas masih bisa berpikir, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, termasuk semua yang ada di depannya. Feng Hao bukan satu-satunya yang mengalami situasi ini. Semua orang di puncak Gunung Suci, termasuk Lan Yu, dihadapkan pada fenomena aneh ini. Seolah-olah seseorang telah menutup semua gerakan mereka. Pada saat ini, lima gagak emas tujuh warna yang tersisa sepertinya telah menemukan sesuatu. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi teror, dan tubuh mereka mulai bergetar. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia merasakan sepertinya ada semacam energi yang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kecepatan alirannya sangat cepat, seolah-olah seseorang dengan paksa mengeluarkan energi itu dari tubuhnya. Kekuatan segel, hukum waktu. Feng Hao dengan cepat merasakan kekuatan apa yang mengalir keluar dari tubuhnya. Ternyata kekuatan segel yang dia pahami secara tidak sengaja di Gunung Suci mulai mengalir keluar. Tiba-tiba, Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat cahaya ilahi tujuh warna di belakangnya. Ketika dia menemukan bahwa cahaya ilahi tujuh warna mulai meredup, sesosok tubuh terlihat samar-samar di udara. Sosok itu tiba-tiba tertawa gila-gilaan. Hahaha, kencangkan gagak emas tujuh warnamu. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.